selanjutkan di halaman selanjutnya yaitu tentang limit fungsi tapi untuk fungsi yang sederhana dulu disini diketahui suatu fungsi efek itu sama dengan X berarti karena tadi kita mempelajarinya secara geometri kita lihat dulu secara geometri kayak gimana ini kita punya suatu efek sama dengan X kemudian grafik fungsinya kayak gimana ini efek sama dengan X di bidang kartesius gimana? berupa garis lurus kayak gini kan? ini adalah grafik fungsi untuk Y sama dengan efek efeknya sama dengan X nah sekarang misalnya kita punya titik C yang ada disini ini itu C kemudian kita disuruh menghitung disitu limit X mendekati C dari fungsi efek artinya apa? ya ketika X mendekati C mendekati dari tadi gimana? ya dari sekitarannya dari sekitaran yang besar dari sekitaran yang kecil kayak gitu kan ya? nah berarti disini kalau saya punya C disini artinya apa? disini saya akan punya F, C gitu kan ya? disini akan ada F, C kayak gitu nah ketika C mendekati dari yang besar berarti F ini kan mendekat ke situ iya enggak? nah kemudian kalau C mendekat dari yang kecil berarti mendekat ke C dari yang kecil gitu ya berarti F nya akan menuju ke situ kan? ini yang disebut sebagai limit dia berarti menuju ke sini kan? titik ini kan? berarti limit X menuju C dari F, X itu akan sama dengan F C paham enggak? dari situ paham? paham oke lanjut ke yang B yang B kita punya fungsinya fungsi apa ini? K nya konstan berarti fungsi apa? ya fungsi konstan grafiknya kayak gimana? fungsi konstan kita punya sumbu X kesana sumbu Y berarti kalau F, X sama dengan K K nya konstan berarti misalnya K nya ada di sini maka gambar grafik fungsi F, X nya gimana? lurus lurus aja horizontal kayak gini kan? nah ini adalah F, X sama dengan K nah sekarang misalnya C nya itu ada di sini nih nah kita ditanyakan nilai dari limit X mendekati C dari F, X F, X nya apa? F, X nya konstan berarti limit X mendekati C dari suatu konstan nah sekarang perhatikan ilustrasinya tadi kalau kita menghitung limit kita harus memperhatikan sekitaran C C nya di sekitaran C dari arah yang sangat besar dia berarti ke situ kan? berarti F, X nya menuju kemana? di sini ini itu apa? titik ini itu apa? titik C, K gitu kan ya? ya enggak? ya enggak? nah berarti kalau C tadi X nya mendekati C dari suatu X yang besar berarti F, X nya kan menuju ke situ ya enggak? menuju ke titik ini kemudian kalau C nya kita mendekati C dari arah yang kecil nilai yang kecil ke situ berarti F, X nya menuju ke situ kan? berarti sama-sama menuju ke sini berarti dia menuju kemana? C K itu sendiri kan? C kan F, X nya yang kita pandang oh iya ya nah itu artinya apa? kalau kita punya suatu fungsi yang konstan kita hitung limitnya ketika X menuju tertentu titik tertentu ya tetap akan konstan itu sendiri kayak gitu paham? maksudnya oke lanjut nah dari situ tadi muncullah beberapa kita punya beberapa aturan limit yaitu disitu dijelaskan di teorema 1.4 nah di teorema 1.4 ini kita punya L M C K itu bilangan real dan limit X menuju C dari F, X itu sama dengan L besar serta limit X menuju C dari G, X itu sama dengan M maka nanti kalau saya punya 2 fungsi kemudian kita disuruh menghitung limit dari jumlahan 2 fungsi tersebut maka ngikutin aturan yang pertama yaitu apa? limit X menuju C dari F, X ditambah G, X itu sama saja dengan L ditambah M L tadi siapa? L itu tadi hasil dari limit X menuju C dari F, X kemudian M tadi siapa? M itu adalah limit X menuju C dari G, X dan seterusnya seperti itu ya ini tinggal ngikutin saja nanti aturan limit ini ada 6 ini penjumlahan disini pengurangan berarti disini nanti menyesuaikan kemudian kalau fungsi F saya kalikan dengan konstan maka konstannya bisa keluar dari limit kayak gitu kan ya menjadi hasilnya kayak gini kemudian kalau saya punya F, X saya kalikan dengan G, X maka hasilnya limitnya kayak gini nah kemudian ketika pembagian 2 fungsi limit X menuju C dari F, X per G, X itu nanti akan sama dengan L per M dengan catatan M nya tidak boleh sama dengan 0 kemudian ketika fungsi tersebut kita pangkatkan N maka nanti hasilnya seperti itu dan ketika kita ambil akarnya maka akan memenuhi persamaan 7 kayak gitu ya di persamaan 6 dan 7 disitu catatannya N nya itu adalah bilangan bulat positif kayak gitu nah langsung saja aturan tersebut kita aplikasikan ke contoh 1.5 yang poin A langsung saja kita hitung berarti gimana itu hasilnya yang poin A C yang pangkat 3 ya sebelum ke situ kita pelan-pelan dulu ya kita ikutin aturan dulu ini kan penjumlahan 2 fungsi dan kemudian dikurangkan dengan fungsi konstan gitu kan ya berarti pelan-pelan dulu ini bisa kita tuliskan menjadi bentuk yang seperti ini X pangkat 3 ditambah limit X menuju C 4 X kuadrat dikurangi dengan limit X menuju C dari 3 seperti itu dulu ya kita ngikutin yang ada disini dulu vlognya nah berarti ini hasilnya gimana limit X menuju C dari X pangkat 3 itu berapa C pangkat 3 kemudian ini jadi berapa yang suku keduanya 4 X pangkat 2 yang suku ketiganya 3 nah ini berarti kita bisa mengatakan bahwa limit X menuju C dari fungsi seperti ini itu akan adalah sama dengan ini kayak gitu ya oke kemudian yang poin B poin B saya tulis dulu aja disini karena disitu gak cukup disitu kita punya limit X menuju C untuk fungsinya X pangkat 4 ditambah X kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan X kuadrat ditambah 5 berarti awalnya kita punya apa disini limit X menuju C dari X pangkat 4 ditambah limit X menuju C X kuadrat dikurangi dengan limit X menuju C dari 1 dibagi dengan siapa limit X menuju C dari X kuadrat ditambah limit X menuju C dari 5 berarti ini berapa ini hasilnya C pangkat 4 plus C kuadrat minus 1 dibagi dengan C kuadrat plus 5 oke seperti itu ya paham? ya bu oke kemudian yang C tempatnya gak cukup saya bawa kesini yang poin C disitu limit apa? X menuju men 2 dari 4 X kuadrat minus 3 nah ini akarnya bisa keluar jadi kita punya apa disitu? 2 X tunggu pelan-pelan limit X menuju min 2 4 X kuadrat dikurangi dengan limit X mendekati min 2 dari 3 berarti kita akan punya apa? 4 limit X mendekati min 2 X kuadrat dikurangi ini langsung saja 3 gitu kan ya berarti ini jadi berapa? 4 min 2 kuadrat? 4 4 4 dikurangi 3 jadi berapa ini? 1 eh akar 13 akar 13 kayak gitu ya oke seperti itu ada yang mau ditanyakan? mudah kan ya? oke saya lanjutkan ke halaman selanjutnya di halaman selanjutnya di sini ada teorema tentang limit fungsi polinomial yaitu ketika kita punya suatu fungsi polinomial secara umum dituliskan seperti ini ya PX sama dengan AN X pangkat N ditambah N-1 X pangkat N-1 dan seterusnya sampai A0 kayak gini maka kita bisa menghitung limit X menuju C dari PX itu tinggal mensubstitusikan X dengan C jadi nanti hasil limitnya itu adalah PC gitu ya nah artinya apa? artinya X-nya ini kita ganti dengan C berarti ini tadi X-nya kita ganti C maka hasil limitnya itu adalah AN C pangkat N ditambah AN-1 C pangkat N-1 dan seterusnya kayak gitu ya tapi dengan catatan di sini P-nya itu adalah suatu polinomial kayak gitu nah kemudian di teorema yang kedua yaitu 1.7 di sini saya punya PX dan QX-nya itu sama-sama polinomial namun dengan catatan QC-nya tidak boleh sama dengan 0 di sini tipu ya ini saya ganti maka nanti kita akan punya limit X menuju C dari PX dibagi dengan QX itu akan sama dengan ya PC dibagi dengan QC dengan catatan QC-nya tadi tidak boleh sama dengan 0 nah artinya apa di sini artinya kalau kita ketemu bentuk polinomial disuruh menghitung limitnya ya tinggal substitusi saja nilai X itu dengan yang dituju yang mana kemana C-nya itu kayak gitu ya nah kemudian kalau pecah rasional ya sama substitusi aja gitu asalkan dengan catatan yang bagian bawah tidak boleh sama dengan 0 oke ini contoh kasusnya di contoh 1.8 nah di contoh 1.8 ini dia pecah rasional kalau saya substitusikan X sama dengan min 1 maka yang bawah ini bakalan 0 enggak 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 berarti ya sudah kita tinggal bisa tinggal mensubstitusikan berarti berapa di sini min 1 pangkat min 1 min 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 1 pangkat 2 ini berapa min 1 yang berada ditambah gitu kan ya ini jadi berapa min 6 min 1 ditambah 4 ditambah min 3 per 1 ditambah ini jadi berapa berapa 0 kalau ketemu bentuk fungsi seperti ini kemudian dicari limitnya asalkan yang bawah ini tidak 0 langsung bisa kita substitusikan kayak gini kayak gitu ya tidak perlu ribet-ribet tapi hati-hati ketika nanti ketemu bentuk 0 per 0 kalau bentuk 0 per 0 maka nanti kita harus ngapain ya harus menghilangkan ya menghilangkan faktor persekutuannya atau nanti ketika bentuknya akar ya harus kita kalikan dengan sekawannya kayak gitu oke langsung saja ke contoh yang 1.9A berarti ini kalau kita perhatikan kita lakukan substitusi X sama dengan 1 kesini yang bawah ini jadi 0 maka karena dia jadi bentuknya jadi 0 maka apa yang harus kita lakukan faktorkan kalau memfaktorkan ini tetap harus ditulis dulu limitnya berarti apa ini bentuknya ini bisa difaktorkan jadi apa yang atas X X plus 2 X X X X X X X X yang bawah X plus 1 X 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 berarti ini ada faktor yang sama bisa dibagikan habis berarti nanti tinggal limit X menuju 1 dari X plus 2 dibagi X plus 1 ketika sudah ketemu bentuk seperti ini baru kita substitusikan kita ketemu berapa ini nilainya 3 per 2 3 per 2 3 per 2 baik gitu nah hasilnya seperti ini yang ini yang perlu saya tekankan ketika masih proses memfaktorkan kayak gini si limit ini harus tetap ditulis nah kemudian kalau sudah proses mensubstitusikan ini sudah tidak perlu lagi ditulis limitnya seperti itu oke kemudian yang poin B contoh B contoh B kalau saya substitusikan yang bawah ini akan apa 0 berarti kita tidak bisa langsung substitusi harus kita apakan dulu kali sekawan kali sekawan oke disini kita bentuknya X kuadrat plus 100 dibagi dengan disini minus 10 itu ya X kuadrat berarti ini kita kalikan dengan sekawan limit X menuju 0 berarti apa ini dikali akar X kuadrat plus 100 tambah 10 ya tambah 10 ini berarti X kuadrat nanti kita kalikan dengan akar X kuadrat plus 100 ditambah 10 dibagi dengan akar X kuadrat eh sorry ya X kuadrat plus 100 plus 10 oke langsung saja ini hasil perkalian ini jadinya apa X kuadrat plus 100 minus 100 minus 100 minus 10 ini kan minus 10 dikalikan 10 ya jadi minus 100 10 iya bu nah kemudian yang bawah akan jadi apa ya X kuadrat dikalikan dengan akar X kuadrat plus 100 ditambah 10 oke kemudian dari sini kita sederhanakan ini kan saling melenyapkan tuh oke berarti jadi apa sederhananya itu limit X menuju 0 dari X kuadrat dibagi X kuadrat dikalikan akar X kuadrat plus 100 ditambah 10 ini bisa dibagi kan berarti jadi apa limit X menuju 0 1 per 1 akar 100 plus 100 X nya kan masuk eh sorry disini langsung tunggu tunggu saya yang buru-buru jangan substitusi dulu ini X kuadrat plus 100 ditambah 10 baru kita substitusikan kalau sudah substitusikan limit ini tidak perlu ditulis lagi jadi 1 per akar 100 ditambah 10 berapa ini 20 jadi kita bisa menyimpulkan bahwa nilai limit X menuju 0 untuk fungsi ini itu adalah 1 per 20 sampai situ paham ada yang mau ditanyakan silahkan ada yang mau ditanyakan gak cukup jelas ya dulu deh teorema 1.10 teorema 1.10 ini biasanya disebut sebagai teorema sandwich kalian kenal sandwich itu apa sih tau gak sandwich itu apa roti roti lapis yang di dalamnya ada apa ada sayur ada keju jadi bayangin makanan ya jadi lapar nah disini di kalkulus juga punya teorema sandwich ya tapi jangan bayangkan ini makanan ini adalah suatu fungsi yang akan kita deteksi nilai limitnya seperti apa nah kenapa dia dinamakan teorema sandwich mungkin dulu penemunya itu dia terinspirasi suatu sayuran daging yang diapit oleh 2 roti nah yang disini yang akan kita pelajari sandwichnya adalah sandwich fungsi jadi saya punya fungsi F yang dia diapit oleh 2 fungsi yang lainnya yaitu fungsi G dan fungsi H nah disini kita tidak tahu nih nilai limit dari fungsi yang ada di dalam nilai limit F ini kita gak ngerti namun kita tahu nilai limit dari G dan limit dari H yaitu ini limit G ketika X menuju C itu sama dengan limit H ketika X menuju C yaitu sama dengan L maka ketika kita memiliki informasi seperti ini dan posisi F itu diapit oleh 2 fungsi yang lainnya yaitu G sama H kita bisa menyimpulkan bahwa limit X menuju C dari F X itu akan sama dengan L disini tipe ya ini harusnya L kayak gitu nah nah ini yang dimaksud sebagai teorema sandwich dari teorema sandwich ini kita bisa menentukan limit dari suatu fungsi yang diapit oleh dua fungsi lain yang nilai limitnya diketahui ada dan sama kayak gitu oke langsung saja ke contoh 1.11 supaya kebayang disini kita punya fungsi UX UX itu diapit oleh dua fungsi yang seperti ini nah kemudian untuk X tidak sama dengan 0 kita disuruh menghitung limit X menuju 0 untuk UX nah kita bisa menggunakan teorema tadi teorema sandwich tadi gimana caranya ya berarti kita harus menentukan dulu limit dari fungsi pengapitnya misalnya fungsi yang di kiri itu saya definisikan fungsi FX kayak gitu ya FX itu adalah 1 min X kuadrat dibagi dengan 4 kemudian pengapit yang sebelah kanan itu saya definisikan misalnya HX sama dengan 1 ditambah X kuadrat dibagi 2 nah kalau saya tulis seperti ini maka nanti yang disini yang diketahui disini nanti bisa kita tuliskan bahwa FX itu kurang dari sama dengan UX kurang dari sama dengan HX kayak gini nah tadi berdasarkan teorema sandwich kita harus punya seperti ini dulu oke kita sudah punya nih kayak gini nah kemudian kita harus mengetahui nilai limit pengapitnya harus diketahui dan harus sama nilainya ya berarti kita harus menghitung nilai limit FX berarti kita harus hitung nilai limit dari FX ketika X menuju 0 berarti disitu FX kita tahu berapa dia 1 main X kuadrat per 4 berarti berapa nilai limit disini berapa nilai limit ketika X menuju 0 1 tentu sih aja langsung 1 kemudian yang pengapit sebelah kanan yaitu si HX berarti ini adalah limit X menuju 0 dari siapa 1 ditambah X kuadrat 2 berapa ini nilainya 1 artinya apa ini artinya limit FX menuju 0 dari FX itu sama dengan limit GX eh sorry kok GX HX ketika X menuju 0 itu sama dengan 1 tadi berdasarkan teori masenwi tadi kita harus memenuhi ini dan ini kan yang ini sudah terpenuhi kemudian yang disini sudah ada maka bisa disimpulkan apa jadi limit X menuju 0 untuk UX kita kan mau tujuannya kita mau menghitung nilai limit ini kan UX itu kan berarti ini jadi berapa nilainya 1 1 seperti itu paham paham ibu itu teorema sandwich sandwich untuk menentukan limit suatu fungsi yang tidak diketahui namun kita tahu informasinya bahwa fungsi tersebut diapit oleh dua fungsi lain yang nilai limitnya sama maka bisa kita simpulkan bahwa limit fungsi yang diapit tersebut itu sama dengan nilai limit fungsi pengapitnya seperti itu karena waktunya selesai